PILKADA PILKADA Sejauh ini menjadi wakil rakyat, ilmu apa aja sih yang didatang? Sebenarnya prinsip-prinsip yang dianut oleh pemerintah itu kan bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat, itu yang paling utama. Apa bentuk-bentuk pelayanannya? Ya semua aspek kehidupan sosial bermasyarakat. Semua kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat itu yang menjadi prioritas utama. Apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat itu tentunya persoalan bagaimana masyarakat ini muaranya. Adalah sejahtera. Nah supaya sejahtera tentunya masyarakat kita juga harus bisa hidup dengan layak, pendapatannya juga layak gitu kan. Semua kebutuhan-kebutuhan dia juga tentunya sesuatu dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Jadi kalau ditanya apa sih ilmunya, ya ilmu melayani itu ternyata memang tidak mudah gitu kan. Bagaimana kita, ya mohon maaf ya maksud saya kalau boleh saya sebutin, yang kita urus ini kan bukan satu dua orang. Tapi seluruh masyarakat. Nah jumlah masyarakat di Kota Pali itu kan kurang lebih 400 ribu. Nah 400 ribu itulah yang kemudian apa namanya perlu intervensi kebijakan dari pemerintah agar supaya harapan-harapan kita untuk masyarakat sejahtera itu betul-betul bisa kita capai. Nah jujur, sebagai manusiawi, adakah kekecewaan di dalamnya? Ya bukan kecewa sih sebenarnya, ada momentum yang hilang yang seharusnya kita bisa ikut berkontestasi, tapi tidak maka ya kita sebutlah barangkali tertunda seperti itu. Abis itu album solo-nya berikutnya gimana ya? Ya Alhamdulillah itu tadi. Jadi karena kebenaran album solo keluar juga bertepatan dengan itu, maka ya saya fokus untuk ngurusin album solo pasya ini. Karena tahun depan album ungu harus keluar, gitu. Tapi kamu bakal kambing lagi? Ya saya kan pernah bilang, saya kan pernah bilang kan, saya pernah bilang waktu itu kalau andaikan ada jalan, saya tetap maju. Kalau misalnya ternyata belum berkesempatan, ya kita nge-band lagi gitu aja. Sesederhana itu sih. Nah Te Adil menjadi orang yang selalu gak pernah lelah nih, nge-support. Ya yang pasti sih kalau Adil sendiri kan men-support apa aja, apa yang akan dilakukan sama suami ke depan. Tapi kalau misalnya memang kemarin gak jadi untuk maju lagi dan bukan rezekinya ya mungkin ada rezeki yang lain. Jadi kalau Adil sih support aja mau jadi apa aja. Tapi melihat semangat A, gimana sih? Tetap semangat, malah sekarang nih ada album barunya gitu kan. Terus kalian juga, kalem dulu ya diundang-undang juga ya nanti ya di acara-acara TV ya. Ketauan neng. Berarti udah banyak job-job yang masuk ya semenjak ini juga sudah selesai. Belum nanti ya, mungkin terakhir di bulan Februari ya sayangnya. Sekarang sih belum, belum bisa fokus dulu karena masih ada sisa masa jabatan yang harus saya selesaikan. Kurang lebih lima bulan lagi, sampai Februari. Dan ya saya harus prioritaskan itu dulu. Tapi kalau misalnya memang pas lagi kunjungan ke Jakarta, terus ada kegiatan-kegiatan hiburan ya gak ada masalah juga gitu. Tapi kalau ngejar nih, kalau panggung nyanyi kayak gitu. Taku lagi ya sih atau gimana? Enggak sih, enggak. Biasa ya. Perut yang agak berat nih jujur aja. Ngaruh gimana? Iya. Kan udah lama juga kita gak konser terbuka ya, udah lama banget ya. Jadi saya juga belum tahu rasanya, tapi memang pasti ada perbedaan lah. Tapi kalau diasah lagi ya balik lagi lah. Kalau kayak kita ini kan udah, orang bilang tuh barang yang udah mateng ya. Jadi kalau misalnya sempat kemarin agak-agak ini dikit, tapi kalau diasah lagi sebentar juga pasti balik lagi. Memang yang agak berat nih perut nih? Iya. Jujur aja perut nih. Maksudnya. Iya kan? Jadi otomatis di atas panggung pasti berasa geraknya pasti akan tidak selincah dulu. Tapi bisa lah kalau diasah lagi sama. Berarti ada kiat-kiat menurunkan badan atau olahraga? Iya. Kalau untuk sekarang sih enggak diniatin banget lah ya. Tapi udah mulai-mulai olahraga lah ya. Iya. Abis susahnya kita nih ya. Kita kalau ya apa, kita sebutlah bekerja di daerah gitu ya di dalam dunia pemerintahan tuh. Memang kan selalu berhubungan dengan masyarakat. Nah biasanya tuh nggak lepas dari makan. Siap ada undangan, mau makan. Oh makannya tuh makan. Makannya itu makannya juga dikit-dikit loh. Cuman banyak. Dikit-dikit maksudnya tuh banyak acara gitu kan. Jadi ya makan terus gitu. Seperti itu. Mungkin nanti kalau udah selesai masa jabatan, balik lagi ke Jakarta. Mungkin kan polanya berubah lagi kan. Polanya berubah lagi. Tapi banyak waktu kan bisa olahraga. Kenikmatan pada saat mengabdikan waktu untuk masyarakat banyak itu apa sih? Ya yang pasti kan saya sudah memenuhi janji saya untuk mengabdi kepada daerah. Selama satu periode ini kan lima tahun itu kan juga bukan waktu yang sebentar. Gitu loh. Jadi sebenernya saya tidak apa. Kalau dari aspek pengabdian kepada daerah kampung kelahiran saya. Saya sudah menjawab itu gitu kan. Persoalan nanti ada kesempatan lagi untuk maju atau tidak itu urusan nanti. Yang penting tugas saya sebagai putar daerah sudah saya anggap sudah saya laksanakan gitu kan. Nah seperti itu. Nah kalau ada kesempatan untuk di pusat mungkin mau diambil atau ada yang diusung? Ya belum tahu kan kita lihat situasinya dulu. Situasional. Kita lihat situasi dulu. Karena ada dua momentum, ada dua momentum apa namanya proses demokrasi ke depan. Di tahun 2022 dan di tahun 2024. Kalau 2022 kan berarti kan kalau saya selesai 2021 Februari nunggu setahun. Kalau 2024 ya nunggu kurang lebih tiga tahun. Itu dua momen yang sangat berpotensi saya bisa ikut. Tapi kembali lagi ke pimpinan saya. Maksudnya gitu kan pimpinan partai saya gitu. Tapi ada kabar pilkada ini akan dikuda karena mengundang perhubungan nanti pada tangkatannya? Saya sudah dengar tapi saya kira yang menjadi sulit kalau regulasinya juga tidak dibuat. Tatipnya lah kalau bahasa saya ya. Kalau tatipnya tidak dibuat sedemikian sempit. Nah agak sulit. Karena pilkada itu kan berkaitan dengan masyarakat. Jadi kalau regulasinya tidak dibuat, tidak diatur ya agak sulit. Saya kan berpikir kemarin pola penyelenggaran pilkada itu secara virtual saja. Tidak perlu ada tatap muka, tidak perlu ada pertemuan masyarakat. Tapi kan ternyata masih ada yang melakukan. Nah pertanyaan kemudian apakah ini diberlakukan bagi daerah-daerah yang masuk dalam kategori zona hijau. Kan berbeda kondisi. Ada yang zona hijau yang memang tidak ada sama sekali kasus-kasus covid. Ada daerah yang memang melunjak angka covidnya gitu. Nah itu kan apakah regulasi itu berlaku sama atau tidak. Nah tapi kalau memang mau diratain, mestinya ada regulasi itu dibuat. Bahwa tidak boleh ada. Ada penegasan lah. Mungkin bahasanya begitu. Ada penegasan dari pemerintah melalui penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU. Dan juga diawasi oleh bawaslu. Nah ini harus dilaksanakan. Nah persoalan kemudian salah satunya kalau saya nggak salah PBNU ya. PBNU juga menyurati itu bahwa sedapat mungkin diundur lah atau ditunda gitu kan. Nah pertanyaan kemudian kalau ditunda sampai kapan. Covid ini aja kita nggak tahu sampai kapan selesai. Kan kayak gitu. Karena biar bagaimanapun pemerintah ini kan harus berjalan. Terus berjalan. Dan pergantian kepemimpinan itu sudah keniscayaan. Itu yang menjadi pemikiran atau pertimbangan pemerintah saya kira hari ini. Tapi kalau misalkan virtual mungkin ada beberapa juga yang mengerti gitu. Ya itu resiko. Ya pasti ada konsekuensi. Kita nggak bisa lagi lah. Makanya harus diedukasi dari kemarin-kemarin. Pada saat komisi dua dan teman-teman KPU rapat bersama Mendagri itu Mestinya ya sudah dibicarakan bahwa harus ada edukasi yang disampaikan kepada masyarakat berkaitan tentang pola itu. Kalau kemudian sekarang baru mau di edukasi ya terlambat. Tapi saya kira tetap bisa dilaksanakan. Persoalan nanti partisipasi masyarakat menurun atau mereka tidak paham berkaitan tentang itu. Ya itu urusan kedua. Yang penting siapa yang nyobrol, siapa yang paling banyak dia menang gitu aja. Ya kan? Seperti itu. Berarti setiap ke Jakarta selalu menyempatkan kalau misalnya ada undangan seperti ini? Ya persoalannya kan teman-teman kita juga di dunia itu. Jadi kalau mereka tahu. Nggak lelah, nggak lelah gitu. Maksudnya selalu ada waktu bikin. Ya kan ini background saya. Background saya kan di dunia hiburan. Jadi kadang-kadang jujur aja ini banyak yang kita tolak sebenarnya. Kalau mau diikuti tuh mungkin bisa dari pagi sampai pagi lagi. Tapi karena ya udahlah ada beberapa kawan yang langsung japri misalnya. Ayo dong ah, ayo dong ah. Di sini dong aja. Ya udahlah mumpuh saya tanya. Nyonya juga nyonya bilang. Ayo aja nggak apa-apa yaudah. Gitu loh. Nah ini kan kayak gini sekarang, besok udah pulang lagi. Kayak gitu. Jepang kan jauh lagi kan, Palu. Iya. Pesawatannya kita 2 jam setengah lah.